Gak semua orang itu peduli sama apa yang lo lakuin. Semua hal yang lo jalanin di kehidupan ini tuh emang lo harus menjalankan itu sendiri dengan diri lo sendiri, dengan usaha lo sendiri. Orang cuma kepo aja, lo kenapa? Tapi gak bener-bener dia peduli lo kenapa. Iya. Gue pernah dimusuhin kayak satu sekolah gitu loh. Anak umur 11 tahun yang lo harus masuk sekolah ketemu orang-orang yang ngediemin lo. Sedek-deketnya lo sama sahabat lo, lo harus ngasih gap itu. Karena di saat lo gak ada space, lo bakal banyak konflik cuy. Musuh yang paling berbahaya adalah orang paling kedekat. Pasti akan ada yang bersinggungan. Haloha semua. Kembali lagi di konten terbarunya Blue Media, Haloha Hati. Tempat dimana kalian bebas bercerita dari hati ke hati. Sama gue Firda Indira. Saya Ana Felizius. Dan sekarang bilang tamu kita ada... Icarabilla. Hai. Udah itu gue duduk kayak gitu seperempuan itu untuk ini doang ya opening. Opening doang ya. Abis itu gak sih gue balik lagi jadi laki ya. Oke Ca. Oke. Selamat datang di dalam konten Haloha Hati nih. Terima kasih sudah mengundang saya kesini ya. Aduh udah lama banget kita gak ketemu ya. Udah lama banget. Icarabilla itu adalah temen aku syuting. Waktu itu kita bikin satu series. Yang tayang di video.com mungkin masih bisa ditonton temen-temen. Girls in the city. Dan ayo komen sebanyak-banyak ya. Bener. Iya bener. Serius kita. Serius kita. Serius kita. Ngejilat aja dikit ya. Boleh banget. Gak apa-apa. Kan sebenernya Girls in the city itu adalah project series pertama video.com ya. Original. Siapa tau temen-temen suka sama seriesnya. Boleh banget di kolom komen diramein biar kita di season 2 ya. Iya. Kita sudah butuh bekerja. Kalau bisa tag di video.com-nya juga ya. Tag PH-nya juga. Iya betul. Ceritanya tentang apa premisnya? Kenakan anak muda lah. Kenakan anak muda. Kenakan anak muda. Tapi dia berangkat dari perkembangan digital gitu. Era digital banget. Mengangkat soal itu. Gue bisa nebak. Apa? Pirda gak acting. Apa kabar Ca? Oh iya iya. Gimana? Radu project apa? Baik. Kabar baik banget. Kebetulan. Alhamdulillah. Abis jamur kok gak disampu? Padahal lu punten. Punten. Biasanya kita saling nyapu dong. Tengaja. Tengaja hari ini gue. Nggak tapi bener. Disitu natural banget. Genda acting-nya natural banget. Dari. Gila gukil sih. Emang kayak relate sama kehidupan dia sehari-hari kayaknya. Gue yakin ketika dikasih script dia cuma baca. Enggak. Dia kayak. Gak pake script dia. Udah gue bisa lanjut gitu. Iya. Emang setelan pabrik ya. Iya. Apalagi Ca udah kena lama kan. Iya. Gue tau banget dong tentang Firda. Dari jaman iklan ya. Iya betul. Cuman belum sapa-sapaan. Jadi kalo ketemu masih kayak. Iya tiba-tiba ketemu. Kira-kira disini gue harus sapu-sapu atau biarin aja nih? Enggak. Sapu dong. Oke. Support dong. Iya. Ini gitu Ca. Konten lalu hati itu berangkat dari keresahan orang-orang yang tidak pernah punya ruang untuk bercerita. Atau untuk menjadi pendengar yang baik di dalam cerita orang lain. Melatih diri untuk menjadi mawas. Atau untuk bisa memvalidasikan setiap rasa yang ingin mereka validasikan. Oke. Diharepannya juga secara general teman-teman yang mungkin relate sama setiap episodenya atau setiap temanya. Di setiap episode kita tuh punya tema yang berbeda-beda. Nah, episode kali ini itu by request dari komen yang ada di channel Youtube kita di Blue Media. Misalnya satu episode ya. Salam bocum. Dinang tamunya. Dia tuh kita ngebahas soal independent woman. Oke. Sebenernya banyak pembahasan ya. Cuma yang di highlight itu. Salah satunya nyerempet kesana. Iya. Di kolom komentar Youtube kita tuh ada yang minta untuk ngebahas soal independent woman versus alpha woman. Waduh. Nanti di screenshotnya pak editor komennya. Iya betul. Nanti di screenshot. Nerepotin lu anjing. CBS! Dia sudah melirik teman-temannya! Cuma temen-temen, karena cukup sexy juga dan menarik juga menurut gue. Karena banyak orang yang mungkin tidak tahu apa perbedaan antar independent dengan alpha woman. Seher alpha woman. Bener. Dan gue melihat dan memilih lo sebagai bintang tamu disini Kenapa tuh? Kalau boleh tau Itu karena agak relate ya dengan kita berdua gitu Jadi kayak siapa tau kita bisa saling sharing Diskusi tentang mendapatkan masing-masing Kayak wanita-wanita single ini Single gak sih? Hah? Gimana ya? Hah? Single gak sih? Sekarang single Soalnya sendiri kan? Single, single, single Single, single ya? Belum married maksudnya Cuman kemarin udah mulai tuh beredar isu dari video kayak kemarin Iya, di episode kemarin gue nyari jodoh tiba-tiba Oh gitu Dan kayaknya jodoh kali ya Gatau sih Kalau jadiin pelungin diri Nah, gak cuma Lo menilai diri lo tuh sebagai independen atau alpha woman, Cap? Menilai lo dulu menilai diri lo Menilai, berarti ini dari jujur-jujurnya gue ya Sebenernya kan kalau independen woman atau alpha woman itu bukan dari orang lain ya? Yang menilai itu Lo ngerasanya deh gitu Gue ngerasanya Kayaknya lo terus Independen Bukan alpha Soalnya gue bukan tipe yang dominan juga sih Emang menurut lo apa perbedaan dari independen dengan alpha woman, Cap? Kalau independen woman, ini menurut gue Iya Ini dari opini gue Kalau misalkan independen woman itu mungkin lebih ke cewek-cewek yang mandiri kali ya Independen Iya Cewek yang mandiri, terus Dia itu mungkin dia gak punya sosok atau sandaran yang bisa menjadikan dia tempat curhat Jadi otomatis dia sendiri tuh harus menanggung dirinya sendiri, ngerti gak sih lo? Benar, benar Maksud gue Maunya selalu didengar gitu Iya Merasa punya power mungkin No offense ya untuk yang merasa alpha woman di luar sana Cuman Mungkin ya kasarnya tuh ada beberapa posisi perempuan yang alpha woman bisa dibilang Dia jadi bisa merendahkan Orang lain Orang lain Orang lain Gitu Karena mungkin dia merasa dia punya power Itu menurut gue kali ya Atau punya kelebihan yang kayak gue lebih disini Iya Iya Gue lebih gitu Karena ada beberapa orang yang kayak gitu mungkin ya Gitu Kalau menurut lo sendiri gimana? Hah? Kalau menurut lo sendiri gimana? Ya kurang lebih sama sih Menurut gue Kalau independen woman itu adalah seseorang yang berangkat menjadi independen itu karena suatu keadaan Karena suatu adanya paksaan Tuntutan dan segala macem Dia harus berdikari Berdiri di atas kaki dia sendiri Karena diharuskan untuk itu Sedangkan alpha woman tuh kayak Iya gue diri karena gue mau diri Iya Egonya yang lebih tinggi Betul betul Sedangkan menurut gue Independen woman itu bisa turun kok Balik lagi kayak Yang orang si bocum bilang Independen woman adalah wanita yang paling tidak independen Ketika dia ketemu sama orang yang tepat Gitu loh Sedangkan kalau alpha woman ya memang Ya gue nih udah Udah begini Gue gak mau mau Kalau punya pasangan pun dia juga akan merasa Eh gue punya power kok daripada lo Iya pride-nya tinggi banget men Pride-nya tinggi Alpha gimana ya kayak Semua yang dia lakukan atau yang dia rasa bahwa Gue lebih more than you Walaupun sedikit banget deh Iya iya Itu dia chin up-nya tinggi banget Menurut gue Oke Berarti Cewek independen Bisa menjadi alpha Iya Tapi dia tau kapan harus menjadi Followernya Iya Tapi kalau cewek alpha Udah pasti independen Nah gini nih mas Perbedaan menurut gue ya Justru independen Sudah pasti dia bisa alpha Tentu Independen pasti alpha Alpha woman Belum tentu dia bisa independen Menurut gue Menurut gue balik ya Karena kadang Belik lagi ya Kita berangkat karena keadaan Ya kan Karena suatu tuntutan atau keseharusan Wanita wanita independen tuh kayak gitu biasanya Karena berbenturan Ada selisih gesekan di tengah-tengahnya Maka dia harus chin up terus-terusan Sedangkan alpha momen Ada poin-poin dimana Lo gak ada tuntutan untuk yaitunya Oh Emang ego lo aja Dari lahir udah begitu Iya Kayak emang pride lo tinggi banget aja Secara ego Dan emosional lo juga lebih tidak terkontrol Menurut gue Jadi kadang ada orang yang Dia baik-baik aja nih karena Dalam keadaannya dia Bahkan dirumah gitu Di financial Di pendidikan Di pekerjaan Di pertemanan Dia fine dengan itu Dia bagus Dia gak ada masalah Dia tidak ada keseharusan Untuk dia berdiri tegak Ya Walaupun dia lagi luka Tapi dia ada punya kelebihan sedikit Egosentris main kenanya Hmm 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 Bahkan Bahkan alpha woman Bisa Ini loh Bisa merendahkan pasangannya sendiri gitu Sedangkan independen dia tahu Ketika diketemu sama orang yang tepat Dia gak akan pernah kayak gitu Dia gak akan merendahkan juga Iya Dia akan menghargai banget loh Iya Karena ya gue Kalau lo aja gue udah bisa nyender Iya Gue butuh senderan Gue cuma butuh didengar Independent moment tuh kayak gitu doang Iya Iya kan Iya Dia jadi independennya Karena Ya dia gak punya tempat lagi Iya Cuma dirinya sendiri aja yang bisa Gue gak punya ruangnya Gue gak dikasih itu Sedangkan alpha woman Sebenernya lo punya ruang Hmm Gitu loh Hmm Tapi ketika bener-bener lo dapet si Kesempatannya itu Vibesnya itu Si ruangnya tersebut Wah lo angkat bagu banget men Makanya orang jadi bisa se small itu di mata lo Menurut gue Iya Gitu Ini Bebas ya mungkin temen-temen Yang nonton Halo Hati di website ini Juga punya pikiran yang Bermbagai macam Silahkan aja ditulis di kolom komen Pendapat kalian kayak apa Ini pendapat gue Dan kita bertiga lah disini Hmm Terus memulakan itu Menurut gue sih itu ya Perbedaan antara Independent versus alpha woman Hmm Karena kan dia punya kalo alpha tuh Biasanya kayak Ya gue Biasanya A ya gue akan A Gitu Lo nurut Lo ngikut Rata-rata kan kayak gitu ya Ada Ada tuntutan di baliknya Sedangkan independent Tidak pernah menuntut Karena dia balik lagi Bahkan dia discuss juga loh Nah Beliknya kayak bocum bilang mas Independent woman menjadikan lo partner Iya Iya Kalo ketemu sama yang tepat Tepat Yang diharapkan cepat Hahaha Buat yang udah di spread Tolong Iya Tuh Menurut gue Tapi sejauh ini Lo Lo anggaplah kita nge-claim lo sebagai independent woman juga lah Oke Emang apa tekanan apa Atau Keharusan apa yang harus ngebuat lo diri di kaki lo sendiri Lo merasa lo harus diri Iya Eee Sebenernya kalo misalkan dibilang harus diri di kaki sendiri Itu kayaknya semua orang harus kayak gitu gak sih Iya Harus tapi gak semua bisa dan mau Iya betul Gak semua bisa dan mau Jadi kalo misalkan dari gue sendiri Gue tuh Eee Udah ngerasa kayak dari jauh-jauh Bahwa Gak semua orang itu Peduli sama apa yang lo lakuin Eee Apapun itu Progressnya segala macem gak akan ada yang peduli Gak akan ada yang bener-bener peduli Eee Jadi Satu hal yang bisa ngebuat gue bertahan Adalah diri gue sendiri Gitu loh Eee Jadi kayak Lo gak bisa bergantung sama orang lain Karena orang lain pun juga gak akan selalu pro sama lo kok Lo bisa aja ditinggal sewaktu-waktu dan lain sebagainya Jadi Semua Semua apa ya Semua hal yang lo jalanin di kehidupan ini tuh emang lo harus menjalankan itu sendiri Dengan Diri lo sendiri Dengan usaha lo sendiri Hmm Oke berarti berangkat keharusannya adalah dari rejecting ya Iya Dari denialnya orang-orang Iya Jadi rejectnya orang-orang Akhirnya lo kayak Ya gue harus Proof it myself nih Iya Kalo gue kan Eee Merasa atau gue ngeclaim lah misalnya gitu At least untuk diri gue sendiri aja gitu Gue sudah mengaminkan, mengakui bahwa Gue berangkat kayak gini kan ada keharusan Misalnya Ya gue ada tulang punggung keluarga Misalnya kayak gitu loh Iya Terus gue beba Sorry bukan beban Gue punya tanggungan lain Selain keluarga gue juga Dan blablabla yang kayak Secape-capehnya gue Seudah lemah-lemahnya gue Seudah sekarat-sekaratnya gue Ketika gue dicolek Fear Kayaknya kita perlu ini Atau kayak Fear ini begini Gue tuh gini lagi ca Mau gak mau lo harus bangkit lagi Gue angkat lagi jubah gue Gitu Padahal gue pengen sesekali untuk bilang Aku capek Beneran gue enough gitu Gue tuh pernah banget Ini cerita sedikit lah ya Mungkin ini bisa masuk juga Ada satu momen ca Gue capek banget sama hidup gue Bener-bener capek Gue gak bisa definisi ini Kayak apa Gue udah nangis dan segala macem Apalagi juga gue mengalami mental issues Dan Gue berobat segala macem Gitu-gitu lah ya Gue tuh cuman nelfan sahabat gue Gue cuman bilang Nye Gue menginginkan oh nye kan Nye Gue shaking tuh waktu itu Tangan gue belum ter Framework gue bilang Nye gue capek Capek kenapa Fir Gatau gue capek Gue gak tau cara definisiin capek gue kayak apa Gue capek Gue gak tau akan seberapa Dan sejauh mana gue kuat Untuk tetap waras Untuk tidak menjadi gila Dan tidak melukai Atau membunuh diri gue sendiri beneran nye Gue di titik itu Tapi lo gak bisa Untuk kayak gitu terus gitu loh Kayak Paham kan Gue pengen untuk mengakui hal tersebut Sejenak Gitu Iya Tapi tidak ada ruangnya Akhirnya Dan gak semua temen lo juga akan Paham Gini deh Banyaknya tuh Orang cuman kepo aja Lo kenapa Tapi gak bener-bener Dia peduli lo kenapa Iya Kalau Itu yang gue rasain Bener Yang juga ngebuat gue kayak Gue tuh tipe yang cerang-cerang Tau sebenernya Iya Iya Itu juga yang ngebuat gue Ngerasa Gue harus bisa Nge handle Semua pikiran Hati gue itu sendiri Iya Hal-hal kayak gitu Yang Kenapa tadi gue bilang juga Gak semua orang bener-bener Care sama lo Bener-bener sepeduli itu sama lo Banyak yang kayak cuman sekedar kepo aja Lo kenapa Pengen tau aja Tapi gak bener-bener kayak Peduli gitu Iya bener-bener Kalau si Firda bilang tadi kan Beberapa Sikon yang membuat Seorang wanita itu menjadi dependent adalah Karena di reject Atau situasi kayak Firda menjadi tulang punggung segala macem Kalau boleh tau sekilas Apa yang membuat lo menjadi dependent? Apakah lo di reject keluarga lo? Atau Ya Rejectingnya tadi udah dapet Iya itu dari mana? Berangkatnya Dari Bisa jadi sih dari Keluarga Karena gue ngerasa Gue gak boleh diem aja Gue harus Gue gak bisa kayak Gak ngasih Kasaran gak ngasih apa-apa ke keluarga gue gitu Ya itu yang ngebuat gue jadinya harus Berdiri kaki gue sendiri Since then? Iya Sejak kapan? Kayaknya mulai gue SMA deh SMA? Mulai gue kerja kan gue SMA Hmm Modeling dulu atau Enggak Iklan Oke Tapi ini disclaimer sedikit ya Maksudnya ini gue ngasih tau sedikit bahwa Ica Nabila adalah salah satu teman gue Mungkin bisa gue katakan juga salah satu sahabat gue yang Betul kata Ica, dia jarang banget untuk cerita Pun jarang sekali untuk nangis Kayak ternyata baik-baik aja Sama seperti lo ngeliat gue lah Ya kan? Kayaknya lo fine-fine aja Lo ditongkrongan selalu yang bikin ketawa semuanya Padahal Pada faktanya memang ternyata ya teman-teman Bahwa Orang yang terlihat baik-baik aja Itu yang sebenarnya paling tidak baik-baik aja di muka bumi ini Coba sejenak aja lo luangin waktu Satu kali seumur hidup lo Untuk ngeliat temen lo yang kayaknya aman-aman aja Fine-fine aja Bahagia-bahagia aja Secara satu momen Secara satu waktu Untuk nanya sekali aja ke dia Hey Gimana kabar lo? Baik gak lo? Capek gak sih? Relax sih Wah itu kita kena banget lo Kalo lo gimana? Survive lo? Iya Gue Gue kalo misalkan ada Pasti di perjalanan kita kan ada titik dimana kita ngerasa Mulai gonjang lagi nih Biasanya gue nanya ke diri gue sendiri sih Dan biasanya gue Satu hal yang selalu gue lakuin itu adalah Gue berterima kasih sama diri gue sendiri Terima kasih sama Semua yang ada di diri gue masih mau Membantu gue sampe detik ini Kayak gini deh Lo bersyukur gak sih lo punya Kaki yang bisa ngebantu lo untuk bekerja Lo punya mata lengkap segala macem dan lain-lain Hal-hal kayak gitu yang ngebuat gue jadi bangkit lagi Oh iya gue gak boleh Gue gak boleh diem aja Gue harus terus semangat kalo misalkan Kondisi gue juga lagi ngedrop ya Gue harus terus semangat gitu loh Makanya disaat gue udah berhasil melewati banyak hal Atau sisi-sisi terpuruk diri gue Gue harus berterima kasih juga sama diri gue sendiri Eh iya gue deh Makasih ya kaki AJIR Itu gue Iya waktu itu gue sempet ngobrol sama Mas Agung Gue bilang gini ke Mas Agung Mas semenjak gue belajar terapi Dari mental health gue ke psikiater Gue minum obat-obatan segala macem medicine-nya Gue tuh akhirnya pelajaran yang paling penting yang akhirnya gue lakukan di tahun 2021 Pada saat itu Eh 2021 bener 2021 akhir Sampai ke 2022 awal Adalah mengenal untuk Mengenal diri gue sendiri untuk mau duduk bareng dengan diri gue sendiri Pertama kali terapi yang gue dikasih sama sekitar gue adalah Coba untuk berani dan perbanyak bilang makasih dan maaf ke organ tubuhmu Gitu Sesimpel bagian paling kecil Dari muka dulu nanti lu merambah kesini Merambah lagi sampai akhirnya bisa skujur tubuh Lu bilang kayak makasih ya mata tadi udah mau melek seharian Dan maaf ya kalau meleknya terlalu panjang ya Gue kayak gitu Setiap gue pulang dari manapun gue pulang ke rumah Gue akan menyisihkan waktu minimal Satu sampai tiga menit maksimal 5 menit untuk bilang makasih dan maaf ke seluruh organ tubuh gue Untuk merealisasikan itu Terus gue ngomong gue revisi gue kayak evaluasi bahwa seharian ini Hal baik dan hal buruk apa yang gue dapetin Dari yang paling kecil aja Misalnya Oh tadi gue naik gojek Abangnya aman Helmnya gak bau Lima aja lima-lima dulu Helmnya gak bau Gue bisa makan enak Gue naik angkutan umum Gue dapet duduk gak diri Terus kecil-kecil itu Buruknya apa oh hari ini tapi gue tadi berangkatnya Telat jadi gue harus keujanan Gue makannya udah agak lama jadi makanannya dingin walaupun tetep enak Itu gue omongin hal baik Sampai ke titik paling berat itu mengurangi kadar itu untuk overthinking sebenernya Dan bangun tidur gue melatih diri untuk berpikir hal paling kecil Itu sampai sekarang masih gue lakukan Bangun nih gue Gue cuma ngomong gitu deh Selalu ngomong sama diri sendiri aja Gimana nih Fir mau langsung megang handphone atau mau langsung duduk Minum air putih ke kamar mandi terus mandi Enggak megang handphone aja Misalnya gitu Terus mikir lagi hal paling kecil misalnya Fir hari ini mau makannya pake GoFood atau GrabFood KFC atau McD Ini sesimpel itu gue mikirnya Ir ini kita mau berangkat sekarang atau nunggu nanti Gue aja ngobrol Sampai gue bisa bilang yang awalnya gue ngomongin tuh latihan itu dari mulai di kaca Sampai gue mulai pake kamera handphone kamera belakang Sampai akhirnya gue tiduran aja gue bilang kayak Fir gila gue capek banget ya Tadi kita kerja ngapain aja sih Kok kayak badan gue lemes banget deh Ini sih kaki kek tegel banget Kok tadi kita ambil semua ngapain Gue ngomong gitu Jadi gue nanya gue jawab sendiri Iya Ngobrol sama diri sendiri itu penting banget gue Indit Indit Dan itu lu lakuin juga acara Sejak kapan lu tau itu menjadi rilis lu? Semenjak Sebenernya aku tuh dari dulu tuh tipe yang gak punya temen kan Gue gak punya temen ya Dari jaman aku SD gitu-gitu tuh Aku tuh yang emang anaknya asik sama diri sendiri Itu tuh anaknya gak asik sama diri sendiri Bisa dibilang gue kayak Bener-bener ngerasanya banget itu Semenjak Umur 15 tahun ke atas deh Wah Terima kasih ke diri sendiri Iya 15 tahun ke atas Tapi awalnya gak terima kasih sama diri sendiri dulu Biasanya ngobrol aja sama diri sendiri Wow 15 tahun udah ngerti itu Ngobrol aja sama diri sendiri Kayak Gue misalkan gue ngerasa ada Ada yang ngejahatin gue nih Atau apa sesimpel itu misalkan Ada yang ngebully gue atau apa Gue biasanya kayak Gue salah apa ya Hmm Kayak gitu aja dulu Tapi kalo yang kayak Makasih diri sendiri gini-gini Mungkin bisa dibilang 20 tahun lah Umur 20 tahun 20 Ya terus sekarang berapa sih Ca? 23 Hmm Ada 3 tahun lah ya Menjalani fase itu Kalo SMA Kan itu kan kayaknya 15 tahun ke atas itu kan Umur-umur SMA kan Itu mungkin gue lebih ke Nanya aja Gue salah apa sih Gitu Kok orang-orang kok giniin gue sih Gitu Tapi lo dulu Sempet gak jadi korban bullying Karena gue sempet Gue sempet Oh iya? Sumpah? Tos Gue sempet Lo dibullying apa paling parah Ca? Gue pernah dimusuhin kayak satu sekolah gitu loh Eh sama-sama He? Bukan satu sekolah Satu kelas Satu kelas Satu angkatan Jadi dulu sih jaman SD sih Oke Kan aku bilang itu Jaman SD Tapi kan emang SD itu kan Cuma satu angkatan satu kelas gitu kan Iya bener Nah Pokoknya ada suatu masalah deh Yang ngebuat gue akhirnya jadi dimusuhin satu sekolah Disitu tuh posisinya gue udah kelas 6 SD Gue udah ngadu sama nyokap gue Gue mau pindah Nyokap gue bilang Gak mungkin lah Udah ujung Udah ujung juga Gitu loh Eh mau gak mau gue harus menerima tiap Pressure dong Dulu pas kecil tuh pasti pressure banget Kalo sekarang mungkin kayak bodo amat gue dimusuhin satu kelas juga Ya udah gitu kan Kalo dulu kan Itu tekanan banget gitu ke diri gue sendiri Ke batin gue dengan anak umur 11 tahun Ya Yang lo harus masuk sekolah ketemu orang-orang yang ngediemin lo Kenapa Masalahnya kenapa emang Apa ya Sesimple Lupa sih aku masalahnya Lupa banget Lupa banget Cuma aku inget kejadiannya itu Terus kayaknya tuh lu kan Ngomongnya udah kasar-kasar ya Lu anak SD ya Ah jaman gue Jaman gue udah Enggak dah Jaman gue udah Kayanya gue gak terlalu kaya aja ya Kayanya nih gue juga Kayanya mau anjing gitu gitu tuh udah loh Oke Gue udah Gue udah sih Tapi tuh ngaruh gak Cak? Ngaruh? Dari situ yang ngebuat gue akhirnya gue gak peduli Maksudnya kayak Lu mau temenan sama gue yaudah gak juga gak apa-apa Gue bisa sendiri gitu Tapi egois mungkin ya Dan lu bilang Enggak juga sih Kayaknya itu bisa agree to disagree Tapi lu bilang tadi Bisa dibilang gak punya banyak temen Maka mungkin gak punya sahabat Mungkin sih punya sahabat Kenapa? Karena lu menutup diri lu sendiri Atau? Jangan-jangan Ini gue coba Bukan membaca secara apa ya Apa? Karena face lu Lu Wajah lu tuh kan keras nih Kelihatan Oh oke 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 Kan kalo cewek-cewek kan Jutek banget tuh Iya 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 Atau karena gitu Atau kayak emang lu nutup diri lu sendiri Aku Karena secara baik lagi nih secara Begitu pertama kalo gue ngeliat Karakter lu kuat banget soalnya Iya Hmm Kayaknya bukan karena Bukan karena look juga deh Oke Kayaknya emang Mungkin aku tipenya yang Aku bisa sih Hahaha hi hi sama orang Tapi aku gak bisa sedip itu Keep boundaries gitu ya Iya Iya lagi Karena menurut aku gini Aku punya Gatau ya Orang bakal setuju apa gak Gak cuman aku selalu Netapin ke diri aku sendiri Untuk selalu ngasih space Harus selalu ngasih gap Sedek-deketnya lu sama sahabat lu Lu harus ngasih gap itu Karena disaat lu gak ada space Lu bakal Lu bakal banyak konflik cuy Lu percaya gak hal itu? Gak iya sih Kalo gue ngerasa kayak gitu Semakin lu deket lu semakin Gak respect Gak saling respect satu sama lain Iya Jadi menurut gue Lu tuh harus punya gap Gitu loh Jadi kayak gue gak bisa yang sahabatan Bakal sedek Gue bahkan Gue punya satu sahabat Gue selalu bilang sama dia Gue bilang Kita jangan pernah Kita sahabatan Tapi kita gak boleh Kita harus tetep ngasih space ya Gue bilang gitu Gak boleh ngelos Gak boleh ngelos gitu aja Karena kita akan kehilangan respect Satu sama lain Iya Pasti Itu pasti Musuh yang paling berbahaya adalah Orang paling terdekat Iya bener Karena dia tau seluruh bulu kita Iya Itu loh Jadi kayak Kalo lu ada gap Itu tuh masih ada rasa segen gitu loh Dan menurut gue itu penting loh Rasa segen itu tuh penting Jadi Gak bisa sih kalo lu harus lost gitu aja Gak bisa Menurut gue gak bisa Lu milih gak sih temenan? Temenan gak sahabat ya Mungkin Masuk ke circle lu lu Kamu milih banget tuh Enggak sih Enggak Enggak sih Dia untuk masuk ke dalam dunianya pribadinya dia baru jadi Iya 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 Tapi kalo emang kayak temen main apa segala macem Film Cepak Kayo Makanya Wuhh Jadi menarik ya pembahasan pertemanan ini Agak Jadi pertemanan ya Tapi emang maksudnya itu agak tricky Di dunia apalagi Di dunia apalagi kita cewek-cewek ya Iya Gue tuh Tipe kal yang jarang banget gue temen cewek Sahabat cewek tuh gue jarang banget Gue rata-rata main tuh sama laki-laki terus Di stand up laki-laki Di kerjaan gue yang lain di entertain gitu Kebanyakan gue tuh sama laki-laki Karena Mungkin ada perempuan terlalu pake hati kali ya Iya Jadi males aja Sensitifnya terlalu tinggi kan Hmm Dan ketika lu banderings Eh bukan banderings Ketika lu Ngebuild suatu hal Interaksi ataupun Jalinan Pertemanan yang cukup akhirnya makin tinggi Dan tidak ada banderings Itu bahaya banget Dia sekernya kuat banget Iya Sama kayak lu berjudi jadinya Kalo lu menang bisa lu bawa pulang Kalo lu kalah lu cuma bisa pasrah Udah Itu pertemanan Berarti lu bisa nih sama yang lu anggap sahabat itu Gak kontek-kontek kan Tapi ketika ketemu tuh hape kitaro aja tuh Iya Bisa banget lagi Wih bisa Kita lagi Iya lagi Iya kan Dari tadi kita ngobrol di depan Kita udah pegang handphone Handphone disini Bunyi-bunyi yaudah Iya bener-bener Sama ini ketika terjadi sesuatu sama lu Sahabat lu tuh juga tau Iya Tanpa ngomong Tanpa ngomong Ngomong-ngomong Kayak Eh Ngomong kenapa? Iya Gak apa-apa Enggak Kenapa ada apa gitu Itu ada sih Cuma gue gak di tipe itu Jadi kayaknya masih agak-agak ceweknya Gue tuh gak sama sekali Oh lu gak sama sekali ya? Gue ngeliat dulu baru Hmm Karena gue gak pernah ditanya Ngerti gak sih lu? Hmm Jadi gue tidak berani untuk Memulai percakapan itu duluan Oke Misalnya kayak Gue misalnya ngeliat story lu Lu lagi nangis lah Gue ngeliat itu dulu baru gue akan nanya Ca Atau sekedar gue bilang Semangat Ca At least gue kayak gitu Gue gak akan nyanyi kayak tiba-tiba Kayaknya gue tau ada yang salah nih Walaupun lu belum nge-share lu nangisnya Dia ya gitu Lu baru nge-share postingan Gue gak akan nanya Tapi gue tuh tipe yang kalo misalkan ya Gue ada masalah Oke gue ngeluh Tapi gue gak mau cerita Aneh gak sih? Kalo gue gitu Jadi misalkan ya Kayak yang lo liat Gue suka nge-post di Di Dimana lah gitu Dimana lah Ngeluh misalkan Ngeluh Tapi pas ditanya Gue gak mau ngejelasin itu Ngerti gak sih? Kayak gue ngerasa Enggak ini gak perlu dijelasin Sebenernya gue pengen ngeluh aja Gue pengen ngeluapin aja gitu Iya iya Gue bisa nge-handle ini sendiri kok Iya Kayak gue bisa nge-handle ini sendiri kok Gue gak perlu Ngejelasin ke lo Jadi ada beberapa temen-temen gue yang udah paham Cuma bilang Aku gak mau nanya Aku gak mau Aku gak perlu Kalo kamu mau cerita Silahkan ke aku Tapi kalo kamu gak mau gak apa-apa Yang penting kamu semangat terus ya Wah itu gue seneng banget Gila Gue seneng banget digituin Gue seneng banget Gila Kayak Apa ya Karena ada Orang yang sebenernya Gapengen ditanya Kalo lagi ada masalah Betul Gue tuh tipe yang gak Gak suka ditanya Jadi kayak Gue cuma ngeluh aja emang Gue ngeluh aja Tapi gue bisa nge-handle itu sendiri kok Gitu Emang lagi pecahnya aja Gitu Cuma pas dipikir-pikir kan kayak Pasti lo akan nanya ke diri lo sendiri Lo mikir lagi Lo mikir lagi Kayak Oh gue bisa kok Nge-handle sendiri ternyata gitu Kalo di cowok tuh Biasanya cuma ngomong Aman sob Aman men Oke Iya Tapi ketika misalnya udah mulai Klimaks sih capek nih Cuma gak tau Kalo lo butuh apapun Kabarin gue Iya Baru tuh Walaupun kayak Udah remuk kayak Oke Jadi gak dipaksakan Gak dipaksa untuk cerita gitu kan Gue tuh kadang suka ngasih-ngasih kayak gitu Terus ada Gue tuh gak tau Gue gak tau gue kenapa ya Tapi gue suka seneng banget Ketika gue ditanya Gimana keadaan hari ini Oh kalo lo tipenya yang suka ditanya ya Gue kayak gitu Oke Karena selama ini Gue yang masang badan Ngerti gak Jadi ketika ada At the moment gue nunjukin gue lemah Gue apa Gue digituin tuh Gue ngerasa kayak Oh gue gak sendirian ya Ternyata gue diperhatiin Gue gak akan cerita juga mungkin Ataupun gue akan cerita gitu Apapun nanti keputusan yang akan gue ambil Tapi itu menyadarkan gue Merilai diriku bahwa Oh i'm not alone in this world Iya Sekedar yang kayak Misalnya lo gitu kan kayak Fir gimana Gue seneng Karena gue ngerasa Gue dari kemarin Masang jubah yang berat banget nih gitu Gue pengen kayak Ketika gue nunjukin itu Misalnya kayak di aku sosial media gue Personal gitu dan segala macem Gue ngelepas itu Kadang gue cuma pengen ngeluatin aja Atlus untuk diri gue sendiri Gue ngevalidasikan aja sama diri gue sendiri Kayak di second account gitu Atau kayak di first account Tapi di close friend atau apa Atau gue bilang gue capek Karena gak apa-apa Karena lo gak punya ruangnya itu Iya Karena kita cuma perlu gini Tubuh kita tuh anggaplah gelas Iya kan Rasa Itu adalah air Marah, kecewa, nangis, bahagia Dan segala macem Itu adalah air Terkadang semakin banyak manusia itu merasa Maka gelasnya akan penuh Iya Airnya keisi terus Gue cuma pengen nuangin aja Ntar kan tetap keisi lagi Iya Dan ketika gue nuangin itu Ada yang lewat terus kayak Eh gede banget nih Gitu Gue gak rasa kayak Wah Wah Gue tegak lagi banget Tapi gue butuh untuk gitu Gitu Gue ngerasa kayak Makanya gue Luapin aja kan Bener Waktu gue sering banget bikin kiannya gitu ya Mas ya Ini gue kayak Kalo ketemu Apa yang ingin kalian sampaikan Atau apa gitu Ada beberapa followers gue yang selalu ngomong Gak pengen bilang apa-apa sih kak Cuma pengen bilang Tetap kuat ya Gitu Atau kayak Gimana kabar kamu hari ini Gimana kabar kamu hari ini Pecah gue disitu Sensitif men Karena nanti gue bilang independennya gue berangkat dari sebuah keharusan Dari sebuah keadaan keterpaksaan yang gue tidak memilih untuk menjadi kayak gitu Gue pengen jadi kayak cewek-cewek pada umumnya Yang bisa klingi Yang apa-apa Ada yang backup segala macam Gue gak ada Gue gak punya sosok itu Yang akhirnya gue cuma bisa menyosokkan diri gue sendiri Jadi ketika ada yang aware sama posisi gue yang sedang melemah Kayak gue bilang Gue sama yang partikul sentilan-sentilan-sentilan batu-batu kecil Kepada semua orang terdekat Tidak hanya kepada pasangan Mana yang itu bisa kegapai Itu kerasanya enak banget Iya Karena terus jadi kayak Oh iya ini berat Gue tetep bisa jalanin Kalo cuma ketika ada yang menyadari itu Tapi gue kayak Gak cenggap ini ya Tapi ternyata Kalo lu cewek apa yang lu lakuin? Kalo lu apa? Sebelum dijawab ini weekend match Iya bener Makanan juga enak banget Ini gue dapat ada ini Terus kita ada snack juga Gue dari tadi sebenernya pengen banget makan si chicken wingsnya Sambil lu jawab Kita boleh makan di java cemilan Dan nasi sama pasta Lagi kita dapat ada weekend match Dia ada dua store Ada di Prapanca dan juga di Bintarok Boleh mampir Terima kasih weekend match selalu nge-support setiap episodenya Halo hahati Silahkan aja Masuk ya Sponsor lain juga boleh Ini agak sulit ya Ini agak sulit ya Menurut aku ya Takutnya banyak orang yang gak tau gitu ca Apa yang lo butuhin gitu Terus rata dia berlaku salah Atau mungkin Dia mau masuk dia bingung gitu ca Iya iya Aduh susah sih Kalo lo kan ditanya ya Sesimpel gue dianggap ada sih sebenernya gitu Lalu gak nanya juga gak apa-apa Saya gak jauh beda sih Ya kayak yang tadi aku bilang Kayak Di saat gue ngeluh Lo gak perlu nanya gue Untuk minta cerita segala macem Kok cukup lo ngasih gue semangat aja Semangat Cukup dengan lo Mungkin kalau saya langsung peluk Iya Cukup sesimpel itu aja sih Karena Mau lo dinasihatin kayak gimana pun sama orang Yang ngejalanin tuh akan tetep lo juga Dan lo juga yang akan memilih Apapun jalannya gitu loh Jadi Ya mungkin dikasih semangat itu ya Kasar dikasih semangat itu loh Gak jauh beda sih sama lo sebenernya Nah cuma ada trigger-triggernya kan Iya Gak salah lu cuma Lu lagi capek Lu kayak Puk-puk gitu Iya gitu kayak Puk-puk Itu gak aman Kalo gue berarti kayak Lu kok gue cuma dicolek kayak gitu Gue akan tetep masang Masang bahu gue gitu Tetep akan begini nih gue Tapi ketika kayak Fir Aman kan Wanya gue capek Atau diginiin Istirat aja dulu Nah Itu gue langsung kayak Wanya Cerit Gue pernah Di kondisi Ini sih karena emang lagi hektik aja ya Iya Waktu itu gue shooting Skripsian juga Yang mana Ya lo tau lah gimana Pusingnya lo untuk Nge-manage waktunya segala macem Terus kebetulan juga gue shootingnya di luar kota Itu gue bener-bener Definisi skripsian Sambil nangis gitu loh Gue bener-bener nangis gitu Ini bukan masalah hidup sebenernya ya Ini emang karena aktivitas kegiatan aja gitu kan Cuman kan pasti badan lo ada rasa capek Batin lo capek Ngadepin ini gitu kan Ada temen gue Tiba-tiba Cuman nge-DM gue doang kayak gini Gapapa koca Kalo mau istirahat Istirahat nangis-nangis Tapi jangan berhenti gitu Wow Wah itu gue Langsung kayak Pecah tuh Gila sih Kayak masuk banget langsung Simple kayak gitu sih Menurut gue Independent woman itu Sebenernya masih ada sisi itunya ya kan Iya masih butuh banget Masih butuh banget Tapi kalo apa belum tentu Belum tentu Dia bakal nge-cover dengan segala macem Gaya dengan upaya Gue gak apa-apa kok Gue tau gue bisa istirahat Tapi gue mampu Gue sanggup Faktanya dari kemarin-kemarin gue sanggup Padahal kayak Ya istirahat juga gak apa-apa Gue cuma pengen bilang istirahat aja Lo gak harus istirahat Gue gak nyentuh ego Lo engga Justru egonya kesentuh di gitu Iya maksudnya Kita yang bertanya-tanya kita Kita tidak bermaksud Tapi dia ngerasa jadi kayak Lo ada estimen gue sih Iya 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 Beneran beneran Itu perbedaan ya Mungkin ini menurut pendapat kita bertiga Balik lagi temen-temen Itu menurut pendapat kita bertiga Tapi Kita gebelok tipis Hmm Pasangannya mana? Banyak atau Enggak Karena gak ada Jadi yang mana gitu Karena gak ada itu loh Karena pengalaman lo aja Sebagai wanita independen Gitu kan Atau kayak Men diri lalu apa-apa Sekarang sendirian juga kan Dan segala macemnya Lo menghadapi fase-fase yang kayak gitu Lo lagi dropper Lo kan gak bisa langsung cerita Orang juga gak tau Iya Apalagi lo katanya dulu LDR kan Iya How tuh dia tau How tuh dia nge-treat lo How tuh yang lo pengen di-treat dari pasangan Kalo ke temen oke lah Oke Temen oke lah Lo punya gap yang tinggi dan tebal banget Oke lah Biasanya cewek-cewek Yang kayak kita nih Ketemu laki Wuhh runtuh Bener Luluh rantah Apalagi kalo Bisa Ngelurusin semuanya Iya Lu gimana dulu sama laki lu Mantan deh Jadi kebetulan Hehehe Jadi kebetulan kan emang Sempet LDR kan Gue kena LDR Dua tahun shy Hehehe Tuh Terus kayak Sebenernya Putusnya tuh bukan karena LDRnya sih Cuman karena beda tujuannya Oke Karena LDRnya tuh kan sebenernya dari awal Emang Ya gue tau dia jauh Dan Bakal Gak akan seintensin tuh Untuk ketemu segala macem Gak bakal seintensin itu Jadi kayak gue udah Bertanggung jawab juga Akan hal itu akan terjadi gitu Gue gak akan bisa tiap hari Ketemu dia Gue gak bakal bisa kayak Pacaran-pacaran seperti yang lain Yang bisa ketemu terus Tapi LDR itu sebenernya bisa berjalan Kalo lu punya satu tujuan Oke Gitu Sebenernya Seberapa jauh dulu lu cak jaraknya? Apa? Jaraknya? Indonesia luar atau Jakarta? Indonesia luar Indonesia Indonesia Rusia Masa dimananya ya? Ya gapapa Rusia spesifik ya Ya kan ada yang Zimbabwe Konoha Konoha Atau jauh banget Unikosnya udah beda banget kan Ya kan jauh Karena ada orang yang berspekulasi bahwa Ada yang bilang Bekasi Jakarta itu LDR Ada Ada banget yang kayak gitu Jauhan Bekasi Jakarta daripada gue luar negeri sumpah Iya Gue gak mau ngomong gitu Takut kena serang ya Hahahaha Cuma memang itu jauh Itu jauh Itu jauh Ada yang bilang Mending LDR jarak LDR Iman Iya Bener gak? Enggak Apa? Gua tidak pernah LDR Eh pernah bentar doang Gua pernah LDR Gua tidak bisa LDR Dimana tau ya? Mas Indonesia Mas Indonesia Gua Indo US Dulu Indo US, tapi ketemu berapa kali? Ya bisa hitung jari dong Ca Namanya US Enggak Maksudnya dalam Lu berapa lama pacaran ya? Dua tahun sembilan bulan Dua tahun sembilan bulan? Dalam dua tahun sembilan bulan itu Berapa kali lu ketemu? Lupa ya? Oh berapa bulan sekali? Kayak cuman berapa bulan Karena gua juga lupa-lupa inget Karena itu udah lama ya Gak ngitungin gitu Tau-tau ya pas dia pulang Ya ngabarin Kita ketemu Kalo gua tuh karena Kegiatan di sana Dianya juga Padat Dan Di negara dia juga agak susah Karena dia kerja dan kuliah juga kan Tapi orang Indonesia Orang Indonesia Orang Indonesia Jadi agak susah juga Untuk dia izin Terus balik kesini Kan dia ngamukin Kayak cuma seminggu doang dong Iya Pasti Akhirnya sebulan lah Iya Samar biasa pulang Dan itu susah gitu loh Untuk izinnya segala macem Jadi gua selama 2 tahun Sebenernya 2 tahun kurang sih 2 tahun kurang Berapa bulan gitu gua lupa 2 bulan 3 bulan Itu Dia cuma sekali kesini What? Oke Iya Tapi kan dari Sebelum rangkat Sebelum rangkat udah jadian dulu Di Indonesia kan? Enggak Enggak Jadi dari awal tuh emang udah LDR Oh Berbitar Gitu Aduh gua liat banget lagi Proses film pertama kali ketemu Ya Allah Jadi kayak Ya kayak film AADC Eh parah Iya kan Jadi kayak Tapi Kenapa gue pede untuk ngejalan Awalnya enggak Awalnya gua tuh orang yang menolak banget sama LDR Menolak banget gua mikirnya kayak Gak mungkin lah Gak mungkin dia disana ngapa-ngapain gitu Iya Masar gitu kan Masih itu Masih itu lah Ikan kuliah juga Masih itu Masih itu lah Masih itu lah Ya kan kuliah juga menerja gue ngerasa gue lagi jauh, balik lagi nih kayak independen, gue nemu tempat ke rumah, gue nemu... Sandaran. Tempat bersandar, at least gue teleponan, cerita, berbagi informasi apapun itu gitu loh. Jadi kayak hal-hal kayak gitu ternyata gue butuh loh, jadi gue bisa berjalan, itu karena itu. Karena itu gue bisa berjalan gitu, dan gue gak punya tempat bersandar di sini. Itu nomor ini malah yang jauh banget. Yang jauh banget gitu. Nah, jadi akhirnya lo merasa sevisi dan lo jalanin gitu. Jalanin. Jadi gue tungguin deh lo di sini pulang gitu ya. Kelar karena ternyata, kita punya planning di awal sebenernya, sebelum berjalan si LDR ini kan. Tapi, putusnya sekarang-sekarang ini sebenernya gara-gara ternyata planningnya berubah gitu. Jadi intinya, kan setiap manusia punya tujuan hidup ya. Apa tujuan hidupnya gimana, tujuan hidupnya gimana, dan ternyata bersilangan. Tapi emang gue sepakat sih, maksudnya dalam satu hubungan kan ada dua orang ya. Menyatukan dua kepala menjadi satu, ya itu sulit. Gak semudah itu kalau emang bener-bener crossing-nya jauh, gak bisa tuh. Tapi lo sejajar juga gak akan bisa sebenernya. Apa gak bisa? Sebenernya gini, pasti akan ada yang bersinggungan. Bakal ada yang bersilangan. Tapi gini, lo bisa gak mentoleransi? Kalau lo gak bisa toleransi, lo mundur. Jadi kayak gue ngerasa, kan pasti lo ada checklist-checklistnya tuh. Ini gue bisa toleransi, ini gue gak, gue ini, gue ini gitu kan. Nah, ini tuh gue ngerasa gue gak bisa sih. Gue kayak gak bisa, gue gak bisa nih, gue gak bisa toleransi. Betul. Ini tuh sempet gue bahas di episode-episode sebelumnya juga, Cak. Gue bilang bahwa sebenernya dalam suatu hubungan, yang paling penting tuh bukan komunikasi. Karena komunikasi tuh pasti berjalan dari awal. Toleransi menurut gue. Sebetapa lo bisa mengalah atau kayak ngikutin sesuai yang lo bisa gitu kan. Semampu lo, sekuat lo. Sama dia pun melakukan hal yang sama. Semana nih. Ya sebenernya gue gak kayak gini. Tapi karena gue sayang, gue masih bisa nungguin lo gitu. Karena gue ngerasa sejalan, gue masih oke untuk nungguin lo. Tapi ketika kayak, wah ini nunggunya kelamaan banget. Kayaknya menurut gue enggak. Nah, itu tergantung dari kita. Makanya buat gue hubungan itu yang paling penting adalah toleransi. Makanya saling toleransi itu akhirnya nunggu jalan tengah. Iya. Yang satu toleransi, yang satu toleransi. Ketemu tuh. Ketemu tuh. Bandingan tuh. Makanya hubungan itu harus sejajar sih. Gue pernah bilang itu juga. Gue harus begini. Lo gak bisa yang disini terus lo maksa yang disini buat naik ke atas. Karena dia belum lewatin anak tangganya cuy. Lo yang di atas turun dulu. Iya. Nah itu. Kita ngobrol. Abis itu ketemunya apa? Yuk kita jalan pelan-pelan. Kamu jalan yang lebih di atas atau lebih di atas tipis gak apa-apa. At least kita grownya baru begini-gini nih. Kalau bisa begini sukur, enggak juga gini-gini gak apa-apa. Tapi jangan gue disini, lo udah disini. Terus lo maksa gue naik. Pas gue baru mau naik kesini, lo naik lagi kesini. Iya. Susah tuh. Lo akan ketemu. Betul. Betul. Sini gitu. Gue ngalamin tapi gak LDR yang jarak lagi ya. Pokoknya bukan LDR yang jarak-jauh gitu bukan. Dengan kesibukan lah. Dengan waktu lah. Lebih cepatnya kayak gitu kan. Yang kalau senyum. Senyum dong? Kenapa? Iya. Lo sadar tadi cuma ngeliatin ten. Ibadah. Gak boleh dong. Ya gue ada pengalaman. Kan gue senyum doang. Kenapa sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tetep buka pendaftaran. Berarti sekarang udah siap untuk menerima orang baru di Youtube ya? Gak pernah menutup sih. Oke. Temen-temen? Iya bener. Oh boleh kalau. Jadi bro jodoh juga deh. Bener deh kalau ngaki. Rap episode tuh kayak gitu ya. Ada pendaftaran ya? Ada buka pendaftaran. Ajang jualan ya. Boleh kalau misalkan single ya tinggi lah. Jadi masuk kriteria ya. Salah ya? Gak apa-apa. Mau masih tau ciri-cirinya? Gak boleh 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 boleh. Siapa tau ada. Siapa tau ada. Siapa tau ada. Ya kan? Tapi yang gue harapin tolong yang bener-bener aja ya. Untuk yang mau deketin Ica. Gue gak mau tenang gue tak hati. Eh gimana tinggi? Tinggi Ca? Tinggi. Lebih dari. Enggak ya. Enggak. Enggak boleh. Tiga. Masuk. Masuk. Maaf maaf. Ini tiga-tiganya masih tanda-tanya kalau gede kayak mana nih. Jangan gitu. Udah dibahas dong. Ya kan? Udah dibahas dong. Udah dibahas. Udah dibahas. Udah dibahas. Udah dibahas. Udah dibahas. Gitu. 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 Tapi gue punya pengalaman itu gitu. Untuk bahasalah toleransi ya. Gue pikir gue gak sanggup. Karena gue kayak. Gue naknya kelingi quality time banget. Dan apa-apa segala macem. Sampai pada fakta gue jalanin. Dan gue mau. Gue. Bilang bahwa. Ya udah lah Fir kan. Lu udah milih juga. Misalnya kayak gitu lah. Lu udah commit. Kalau lu coba pegang commitment lah itu. Kalau lu bisa lu pasti akan lewatin. Dan ternyata terlewat kan. Ya. Karena si toleransinya itu. Dan begitu pun sebaliknya juga ya. Itu akan berjalan. Berjalan dengan imbang. Dan fine-fine aja. Ketimbang. Lu memaksakan. Untuk mentoleransikan. Iya. Oh gini. Sebenernya. Kan. Setiap pilihan. Pasti ada. Lu harus bertemu. Konsumensinya dong. Betul. Nah. Gue udah memilih nih. Untuk LDR. Dengan pasangan gue ini. Yang kita udah sama-sama punya. Oh. Plan berdua. Plan berdua. Oke. Gue bisa. Menanggung. Konsekuensinya. Ya. Asal plan ini. Memang berjalan sesuai A. Gitu kan. Ya. Udah. Di saat. Yang membuat gue. Jadi mundur. Jadi gue gak bisa toleransi. Kenapa? Karena plan ini berubah dari kepala dia doang. Oh. Oh. Decisionnya cuma dari dia doang. Tanpa koordinasi dulu. Akhirnya gue gak bisa mentoleransi itu. Juga. Gak permission juga ke lu. Enggak. Jadi kayak. Loh. Kok lu jadi berubah sih. Maksudnya kayak. Kita dari awal. Kenapa gue akhirnya. Iya. Dan mengambil. Keputusan. Dan gue bisa bertanggung jawab. Nih. Kita LDR selama ini. Ya. Karena gue tau nih. Plan kita tuh. Seperti ini. Yang udah kita. Bangun. Sign berdua gitu. Iya. Jadi kayak. Kok lu tiba-tiba. Merubah dengan sendiri. Gue gak bisa. Toleransi kalo kayak gini. One prestasi dong. Iya. One prestasi. Betul. Aduh. Syarat sahnya perjanjian. Iya. Secara mereka berdua adalah sarjana hukum. BW. Kau udah. Udah. Kau ini OTW. OTW. Gitu loh. Jadi kayak. Enggak lah. Maksudnya kayak. Gue jadi gak bisa toleransi. Juga. Gitu loh. Oh jadi minus. Jadi minus di lutut ya. Iya. Lu gak bisa bertanggung jawab sama. Plan kita. Yang udah kita buat berdua. Ya gue juga. Akhirnya jadi mundur juga dong. Gue juga gak bisa toleransi. Akan hal itu. Iya. Lu ngubah sendiri. Iya. Ih kamu bikin brengsek sih. Mas. Gue gak tau ya. Kenapa ya. Jujur banget nih. Ini gue akhirnya jadi gue yang curhat aja. Ngapapi. Gue suka kesel sama. Sama di poin-poin kayak. Kasarnya nih ya. Gue udah nemenin lu dari uno. Kita the build ini dari uno. Giliran lu sampe di puncak lu. Gue masih di pertengahan jalan. Lo menerbali. Hmm. Itu gue bete. Makanya kenapa gue selalu bilang. Setiap kali gue mau deket sama orang atau apa. Gue mau pacaran. Dan gue bilang. Gue gak mau deket terlalu lama. Iya. Seperti dekatnya terlalu lama. Gue gak mau. Gue udah buang waktu gue. Sia-sia. Tapi juga gak dapet elunya. Gak dapet bahagianya juga. Gak dapet nyamannya juga. Ngapain. Ini kalo lu mau sama gue. Dari awal. Kita bikin komitmen. Sambil belajar minum air. Udah. Iya sih. Sambil menyelam minum air aja. Kayak. Ya udah. Gue belum tau lo. Lo belum tau gue. Kita belajar bener-bener kan. Tapi at least kita udah memenangkan ini. Kalo emang gagal. Semua manusia pasti akan ketemu dengan kegagalan. Apapun itu. Baik kegagalan-kegagalan yang sama. Maupun lebih besar lagi. Itu akan ketemu-ketemu aja. Karena menurut gue. Hidup itu seperti bar. Kita naik gunung. Dari di bawah. Kita tuh mikir. Bahwa asik gue mau naik gunung nih. Kita excited. Di pertengahan jalan. Kita mikir. Anjrit. Kapan nyampe nya nih. Tinggi banget nih gunung. Ketika kita sampai di puncak gunung. Kita berpikir kita adalah juaranya. Karena udah bisa nakokin gunung tersebut. Tapi tanpa disadari. Kita mesti turun. Untuk naikin gunung yang lebih tinggi. Jadi ngapain. Kalo dari awal gue udah tau. Kedepannya gue juga bakal gagal. Gue bakal hancur lagi sama lu juga. Jangan dari sebelum-sebelumnya. Sekarang aja gue gak wasting time. Ketika emang ternyata pas kita jalan. Kita gak cocok. Ya udah berhenti. Tapi itu jadi pelajaran. Dibanding deket doang. Lama. Gak jadi-jadi. Guanya udah nunggu-nunggu apa segala macem. Pas udah jadian. Ternyata dia muter balik. Gue sakit. Ngapain itu sih. Uang waktu. Iya. Betul. Iya dong. Kenapa nunjuk-nunjuk? Sepakat dimana lo? Gini. Dari awal. Kenapa gue bilang. Gue nolak dia. Iya. Itu tuh karena gue tau. Lo pasti punya tujuan juga. Disana. Iya. Dengan gue yang punya tujuan disini. Tapi dia. Mengusahakan. Untuk. Kita nyari jalan tengahnya. Oke akhirnya jadi deal dong. Nah. Kalau misalkan lo emang gak bisa. Mengusahakan itu. Pada akhirnya. Dari awal tuh gak usah. Jadi kesannya kayak seolah-olah ya. Iya. Tapi kalau misalnya kondisinya nih. Kan udah di game plan. Oke. Kita ke titik A ya. Ya udah sepakat ya. Oke jalan. Ternyata dia ngerasa ada sesuatu perubahan. Nah. Kalau ini kan kondisinya dia tiba-tiba ngeliatnya sendiri. Dan maksa lo ngikut. Eh kita ke B. Maksain. Sedangkan lo masih fokus ke A nih. Tapi beda hal ketika misalnya dia bilang. Dia stop dulu. Eh. Ini gue kayak kelabakan nih. Boleh gak kita ke B. Itu akan beda hal lagi. Beda cerita. Tapi. Nah. Ini. Jadi gue kan menilai juga dari sisi dia kan. Iya. Kayak. Oh mungkin ada suatu hal yang gak bisa dipaksakan untuk. Jadi sama lagi gitu loh. Mungkin dia juga punya. Rencana lain gitu loh. Yang kita juga gak pernah tau ya. Yang tiba-tiba di pertengahan jalan tuh dia harus ke B. Gitu loh. Nah. Jadi. Ya. Di saat. Dia mengubah rencana itu. Itu kan balik lagi. Kita mau ikut apa enggak? Iya. Sama rencana lo. Oh ya kalau misalkan gue gak bisa ikut ya udah. Gue sampai sini aja. Gitu. Silahkan lo berjalan gue sampai sini aja. Gue balik lagi ke rencana gue gitu. Nah itu tadi gue bilang. Independent woman bisa lo. Itu kayak gini. Sedangkan. Mungkin belum tentu mas. Mungkin mereka akan berantem gede dulu kematian. Iya. Mungkin dia kayak lo harus ikut gue. Iya. Kayak. Lo gak bisa lah yang lo janjirnya. Bisa jadi kayak gitu tuh. Bisa jadi ya. Gak selamanya. Dan gak melulu. Makanya ketika sama independent woman tadi. Ketika satu ambil sen kanan. Berarti. Oh yaudah. Sok atau emang enggak. Bukan di berantemin gitu. Iya. Iya. Ya gue tetep lurus. Iya. Itu loh perbandingin. Ini salah satu contoh-contoh dasar yang realnya juga gitu. Bahwa independent woman itu bukan berarti. Kita menaruh. Kebahagiaan kita. Dipundak orang lain. Kesedihan kita dipundak orang lain. Jadi enggak. Kita gak kayak gitu. Kan ada tuh. Di kolom komen juga. Tapi itu pendapat mereka juga. Iya. Ada yang bilang bahwa. Bukan berarti independent woman itu. Orang yang bener-bener. Ketika ketemu orang yang tepat. Dikasih semuanya. Enggak juga. Kita tuh gak ngasih. Gak kita akan kasih. Tetep punya prinsip juga. Kita tetep jalan sendiri. Tapi bukan keras gitu loh. Iya. Kita cuma kayak. Yaudah ini gue pengen lepas. Gue sama lo. Itu punya gue. Itu punya lo. Ya udah. Kita bayarin ini. Iya. Iya kan. Sedangkan alpha moment belum tentu mas. Menurut gue nih ya. Belum tentu. Bisa jadi yang kayak. Hah. Ajir lo berubah lagi tiba-tiba. Gue mau kayak gini. Lo memaklumin. Kalian akan memaklumin. Independ akan memaklumi. Sedangkan kalau alpha moment. Belum tentu. Dia akan menuntut. Kita udah adil cuy. Lo gak bisa kayak gini. Gitu kan. Karena biasa menjadi mentor kasar atau menjadi mandin ya. Berarti. Saat kondisi itu. Ini kan jadi. Agak ngebahas. Tapi. Ini menilai dari ini aja ya. Dari. Tentang. Independen alpha tadi. Berarti. Ketika ada keputusan sepihak dari dia. Gak ada keributan besar. Yang gue rasa. Gak ada. Jadi paling lebih kayak. Lebih-lebih. Gue nanya sih. Kenapa tiba-tiba. Berubah. Keputusannya jadi berubah. Oh. Dia menjelaskan. Makanya gue ngeliat dari dua sisi. Oke. Dari gue. Gue gak bisa mengikuti. Hmm. Kalau misalkan. Lo emang udah gak bisa. Berjalan sesuai. Awal yang udah kita. Perjanjikan. Ya udah. Tapi gue mundur ya. Oke. Lo silahkan mengikuti jalan lo. Yang lo pilih. Gue gak mau maksa. Gitu. Itu sih. Ini banget. Kadang tuh cowoknya. Bukan. Yang kayak. Ya lo harus ikut gue. Iya. Enggak. Jadi kayak. Ya udah. Lo punya keputusan sendiri. Lo gak bisa balik lagi kayak. Awal. Apa yang kita perjanjikan. Ya udah. Berarti gue juga. Balik lagi sama. Diri gue sendiri. Ya udah. Gak sejalan. Gitu. Gue mikirnya gitu sih. Karena emang sebenernya. Sedewasa itu kan. Yang dibilang sama gue. Cuma cewek independen. Ketika ketemu sama cewek yang tepat. Dia akan menjadikan lo partner. Karena dia sedewasa. Dan speaky. Itu sih. Makanya buat laki-laki. Dari tadi gue perhatiin. Ketemu cewek independen tuh seru. Lu enak. Cuma deg-deganya jauh lebih. Oh iya. Iya sih. Wow. Makanya gue ngebayangin. Terjadi cowoknya Ica gitu. Pas bilang. Dia bilang. Emang kenapa? Dengan melontarkan pertanyaan yang sangat bijak dan dewasa. Itu bikin. Ya. Gue ngejawab. Kalau gue jadi cowoknya ya. Gue kayak ngejawab dengan rugas. Cuman. Anjing responnya kayak gini. Lagi cowok. Kalau ini gitu kan sebenernya. Iya. Nah kita tuh juga kayak gitu. Iya. Kadang kayak gue aja ketemu sama cowok-cowok yang klingit. Gue tuh gemes banget. Iya. Gue juga suka loh. Iya kan? Iya kan? Bukan berarti cewek-cewek independen gak suka dimanja. Maksudnya gak suka cowok yang manja loh. Dia suka loh. Lo gak perlu terlalu maskulin untuk cewek-cewek independen. Karena kita udah cukup maskulin at least untuk diri kita sendiri. Iya. Karena disitu kesempatan kalian untuk menjadi. Anak kecil. Betul. Karena kita sama-sama ngerasa. Ih lo di rumah. Gue di rumah. Iya. Gitu. Kadang tuh inner child kita tuh suka merontam gitu. Iya deh. Boleh cowok-cowok luar sana gak usah gak pede gitu. Kayak gak usah takut ngedeketin cewek independen. Karena mereka tuh juga sebenernya Hello Kitty. Betul. Tapi bukan berarti alpha woman salah ya. Iya enggak enggak enggak. Ya itu perspektif gak sih. Perspektif bener. Bukan berarti kebubuk itu tidak. Iya karena ada tipe cowok juga yang mau di take control itu. Iya. Oh iya iya iya. Yang jadi followers gitu ada. Ada ada ada. Ada banget lagi. Oh punya pengalaman kayaknya. Enggak enggak. Maksudnya kayak ini aja denger-dengar lewat di sosial media ya kan ada aja gitu kan. Seseorang siapa lah gitu ya. Gitu kali ya. Iya iya iya. Tapi memang ada 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 cewek-cewek yang alpha woman ini gue gak bilang alpha woman salah atau buruk atau negatif. Tidak. Tidak sama sekali. Karena buat gue semua pribadi itu punya marketnya. Iya. Buat gue sama aja kayak kita jualan barang jasa atau apapun itu. Lu jual aja dulu lempar dulu ke pasar pasti ada yang beli. Iya. Sama kayak pribadi manusia kan kita gak bisa kayak bilang oh berarti kalau kayak gitu bagusan independen daripada alpha woman. Iya. Enggak juga. Belum tetap sebaik itu banget. Mungkin gini si alpha woman ini udah berfikir bahwa gue hidup selama ini gue menanjaknya tuh kayak gini. Iya. Lu gak boleh main single gue gitu aja. Iya. Gitu loh. Jadi kayak ada. Iya kayak gue udah berjalan sejauh ini tuh karena diri gue sendiri loh. Lu gak boleh single gue gitu aja dong. Betul. Nah mungkin hal-hal kayak gitu yang ngebuat dia jadi ngerasa gue punya power lu gak boleh kayak gitu sama gue gitu. Iya. Jadi ngerasa lebih daripada orang lain gitu. Karena dia merasa berjuangnya dia juga udah capek sampai di titik ini gitu. Jadi gak ada yang salah sih sebenernya. Gak ada yang salah ke perspektif. Karena kan gini untuk merasakan juga pengalaman sih ya pengalaman. Untuk merasakan juga lu punya hubungan dengan perempuan-perempuan baik alpha woman atau independent woman. Ataupun perempuan-perempuan yang mungkin pasif dan segala macem ya. Itu kan lu perlu take a time ya. Perlu berjalan dulu ya untuk lu bener-bener bisa ngeliat. Karena kayak kita bergoja kita bisa mengklaim atau kita bisa mengaku atau kita bisa mendengar dan mengaminkan orang yang menyebut kita independent atau apapun. Mereka bisa menyebutkan kayak gitu karena melihat kitanya dulu kan. Iya. Ada proses timingnya disitu. Menurut gue. Karena gue akhirnya juga bisa mengaminkan oh kayaknya gue beneran independent woman nih. Gue kayaknya beneran mandiri. Itu bukan karena gue. Karena semua orang di sekeliling gue ngomong gitu kan. Iya kan. Makanya gue bilang orang lain pasti yang ngeliat. Betul. Dan akhirnya sering berjalannya proses. Sampai gue bisa mengatakan iya gue cukup independen banget sebagai seorang perempuan. Akhirnya jadi memvalidasi diri sendiri kan. Itu by timing tetap. Iya iya iya. Itu juga karena oh orang lain ternyata ngeliatnya gitu ke gue ya gitu. Gila ya kayak. Memang membahas satu hubungan membahas dua orang menjadi satu tuh kompleks dan panjang sekali. Banyak banget. Gue merasa juga hampir di setiap episode di Halo Hati selalu menyerempetnya juga ke arah sana gitu. Yang tidak pernah salah. Tidak pernah apa. Tapi memang tidak pernah putus pembahasannya. Selalu reliable. Selalu ada hal baru. Karena mungkin aja saat ini kita sudah mengalami itu. Besok ada orang baru yang baru ngalamin dan segala macem ya. Atau ternyata kita mengalami hal itu lagi. Jadi tetap seksi aja untuk dibahas di kapanpun dan dimanapun. Karena jarang banget nih bahasan-bahasan kayak gini menurut gue. Kayak yang bener-bener bisa sedetailing itu. Dengan diberikan contohnya langsung. Dikasih gambarannya langsung. Ditukar pikirannya langsung. Tahu bener-bener dari orangnya langsung berdasarkan pengalaman. Gak banyak. Menurut gue ya. Tapi mungkin kawasan-kawasan lain juga ada. Boleh banget kalau kalian mau tulis di kolom komen gitu. Mungkin next bisa ngundang kayak psikolog. Biar lebih terkomendasi. Iya bener. Jadi mungkin kalian bisa tulis di komen. Mau bahas apa dan segala macem. Nanti kita akan cari satu psikolog yang mungkin kalian bisa rekomendasikan. Atau kalian adalah seorang psikolog. Atau mungkin kalian juga pengen. Kak gue bukan siapa-siapa. Tapi gue pengen cerita aja. Di haloh-hal hati. Tapi kalau boleh juga ada orang profesionalnya. Gak apa-apa banget. Request apapun yang kalian inginkan. Kalian mau utarain. Kalian mau cerita. Boleh banget di kita. Betul. Nah itu dia gue bilang. Haloh hati adalah ruang untuk berbicara dari hati ke hati gitu. Kayak tadi kan. Ya kita sebagai sesama manusia. Itu jalan gitu. Oh gue nanti tetap pengalaman lo kayak gini ya Ca. Ternyata lo berangkat dari situ. Tapi lo punya gak kenalan atau temen yang alpha woman? Berarti kan lo menilainya juga kayak gitu. Ada. Masa ada gak? Ada banget gue. Tapi kalau gue pribadi mostly jadi ya friksi. Oh. Bukan karena gue take control. Gak. Iya. Lebih ke referensi aja kayak. Oh. Lo terlalu. Take control ya udahlah. Dan gue gak. Gue tipenya lebih. Bisa menjadi alpha. Bisa menjadi beta. Tapi sebenernya lebih cenderung ke sigma. Oh. Lebih sendiri. Gitu. Tapi gak masalah ketika emang. Oke nih gue bisa ada toleransi untuk. Tapi porsinya gak akan banyak. Hmm. Nah ini menangkan juga nih buat ditanyain. Gimana cara lo ngadepin. Atau lo ketemu sama orang independen atau alpha. Di hidup lo ca. Cewek atau cowok. Dalam dunia pertemanan. Atau dunia. Kerjaan, pertemanan. Mau kerjaan, pertemanan. Keluarga ataupun hubungan lo pribadi. Lo gimana cara nanggepin? Independen dulu deh. Independen ya. Ini agak susah ya. Kalau dalam dunia pertemanan mungkin. Gue rada gak bisa ngebedain. Alfa sama. Independent. Self center. Oh self center. Itu beda lagi ya. Karena. Dia juga. Kadang. Punya. Power buat menunjukkan dirinya gitu loh. Jadi. Kalau dalam pertemanan gue agak bingung sebenernya. Hmm. Kayak. Kalau gue mungkin. Tipenya karena yang. Ya udah deh gimana serah lo aja. Iya. Jadi kayak gue mau. Memaksakan diri untuk. Gimanapun juga. Pasti. Lo akan kayak gitu. Iya. Lo akan cari posisi aman aja buat lo. Iya iya iya. Yang. Udah lah gue gak mau pusing. Kalau gue gitu malah. Karena lo center of tension udah tinggi banget. Udah kencang banget gitu. Iya. Kalau dirimu mas. Apa nih. Kalau menghadapi ketemu sama orang yang alpha. Ataupun independen. Di dalam hidupmu. Baik di apapun. Ya kayak gue bilang tadi. Gue akan cari posisi aja. Kalau gue merasa masih oke gak. Jalan bareng. Jalan bareng kok gak gue tinggal. Itu aja sih. Iya iya. Iya. Jadi kayak. Kalau gue cocok. Oke deh. Masih kayak masih bisa. Ah ternyata gue udah gak bisa nih. Ya udah gue mundur. Daripada gue ntar malah. Maksain diri sendiri. Iya iya. Mending ya udah. Karena kan. Pasti adalah orang yang. Pengen menunjukkan dirinya. Itu gak salah. Iya. Balik lagi. Mungkin emang dia tuh. Pengen menunjukkan dirinya. Achievement dirinya lah. Iya. Mungkin karena. Ya itu. Dia udah menanjak sejauh apa. Ya gue maulah menunjukkan itu. Depan orang. Gak salah dia juga. Dan sering kali tuh. Gue tau. History di belakangnya kan. History di belakang maksudnya. Historinya dia seperti apa. Dan gue tau. Misi mau kayak gimana. Ya gue akan memaklumin. Kalau bisa gue maklumin. Gue support. Tetap bareng terus. Tapi. Ketika ada satu titik nih. Gak bisa nih men. Gue akan. Take off sendirian. Nooo. Gue yang cut off. Kalau dia udah meremeh kan. Exactly. Wah itu gue cut off sih. The red flag banget buat lu ya. Oh banget. Kayak lu udah meremeh kan. Apalagi lu nyenggol. Banget gitu ya. Gak bisa lagi gue kayak gitu. Cuma kalo sekarang. Ketika disenggol. Gue. Tidak akan. Berusaha keras. Untuk menunjukkan. Bahwa gue. Akan lebih berhasil daripada dia. Tapi. Filenya dia. Di hidup gue. Gue hilangin. Hmm. 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 Gue gak tau ya. Semenjak masuk stand up. Comedy ya. Gue mengakui banget. Empati gue agak sedikit mati. Sejujurnya. Ini serius. Ini pembahasan serius. Kayak. Agak sedikit mati yang kayak. Dan gue jadi se-yolo itu banget. Apalagi juga setelah gue bisa berdamai. Dengan diri gue sendiri. Masih proses berdamai dengan diri gue sendiri. Dengan gue kesehatan terus segala macam. Gue jadi lebih relax aja. Ngejalanin semuanya. Mau lu alpha yang terlalu dominan. Yang parah banget. Mampus lah apa segala macam. Gue udah kayak. Ya udah itu lu. Gitu gue. Mau nyenggol gue mau apa kayak. Ya udah. Kalau emang gue baik. Kalau emang gue kayak gini. Ya udah gue akan kayak gini terus. Karena gue selalu mikir kayak. Kalau emang. Lu merasa diri lu adalah orang yang baik. Manusia yang baik. Ya teruslah berbuat baik. Walaupun nama lu sudah tidak baik. Di dalam cerita orang lain. Gue kayak gitu. Oke. Gue gak perlu bales lu. Ya. Bukan tugas gue. Capek gue nanti. Setuju. Kenapa? Gue akan membuktikan diri gue lebih. Gue akan jadi. Memaksakan kaki gue untuk ngesprint. Capek banget. Ngapain. Garis finishnya tetep disitu kok. Itu finishnya dia. Kenapa nama sepertinya. Sampai aja. Oke dia nyenggol lo. Oke dia terlalu abisnya di FG. Itu yang independen-independen banget gitu. Kayak. Dia so strong itu. Terus gue seberusnya kayak. Dia lebih parah. Tapi dia kuat banget. Akhirnya kan gue berangkat bukan dari diri gue. Iya. Karena acuan. Karena ngeliat orang lain. Iya. Akhirnya itu gue gak bisa belajar dengan kaki gue sendiri. Jadi apapun. Dan lo gak bisa menikmati prosesnya. Indeed. Sementara menikmati proses itu penting. Iya. Makanya kalau di gue. Kayaknya kita bertiga jadi sepakat adalah. Pertarungan kita pilih adalah pertarungan moral kita sendiri. Bukan nunjukin ke orang. Gue lebih baik daripada gue sepuluhnya. Iya. Iya. Karena sulit banget kalau orang bilang musuh terbesar di hidup gue tuh apa? Gue. Gue kan bilang gue. Iya. Kalau ditanya. Makan gue selalu bilang. Gila dunia tuh jahat banget. Dunia tuh jahat banget. Kenapa emang ya Fir? Karena manusianya. Iya. Gue gak bilang manusia lain. Kan gue juga manusia. Gitu. Gue mencakup semua tuh. Sesimpel kayak misalnya nih. Padahal tiap hari udah tidur jam 2, jam 3 pagi. Tapi masih ngerasa banyak kerjaan yang gak kepegang. Maksud gue masih bilang ke diri gue. Bro. Lu masih lele. Iya bro. Masih gitu. Jadi gue gak akan ngepuss. Iya. Sampai kalau di jam ini gue tuh. Kayaknya level ini gue udah yang 13 doang. Terus kayak take the time. Take the time. Ntar lah gue. Iya. Itu. Itu yang paling berarti. Maksudnya titik kejahatan di dunia. Bener-bener memang manusianya. Senjatanya adalah lisan dan buah fikirnya. Makanya kenapa manusia dikasih kesempurnaan lewat hati nurani. Betul. Yang gak dipunyain sama makhluk hidup lainnya. Betul. Dan sudah sejam lebih ngobrol sama Echa. Keren banget. Respect. Thank you. Aduh. Mantep, mantep. Ini buat cowok-cowok nih. Jangan. Baik lagi. Di bocong udah dibahas juga. Jangan takut ketemu cewek. Dependent. Yang penting lu punya value. Iya. Karena kita semua melihat value biasanya. Dan buat teman-teman yang juga relate sama konten ini. Mau cerita juga. Ataupun kalian mau menyampaikan apa pendapat kalian. Atau cerita kalian. Kalian silahkan tulis di kolom komentar. Kalian pun juga bisa curhat ke Instagram kita di halo hati. Yang akan ditulis di bawah sini. Iya. Dan kalau kalian ada ide-idea kayak bahas ini nih. Ah sama si ini nih. Silahkan banget disampaikan aja. Dan kalau kalian mau potong penggalan-penggalan daripada video kita. Silahkan kami perbolehkan. Tapi tolong untuk dituliskan watermarknya ini tayang dimana. Agar mereka juga bisa rotan secara full. Dan bisa berdiskusi bersama dimanapun tempatnya. Mantap. Thank you banget. Terima kasih Weekend Match dan Altar Studio. Sudah support kita sampai sejauh ini. Semoga terus berlangsung ya guys. Sponsor lain ditunggu dulu. Betul. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video dan konten-konten lainnya. Yang ada di YouTube channel Label Media. Kalau gitu. Aku Firly Indira. Saya Nafelizius. Dan... Aku Icha Nabilah. Bye bye. Thank you. Thank you.